Tempat ini terletak di bukit terpencil yang berada di tengah-tengah hutan. Ia mendengar suara dentuman yang sangat keras dari salah satu ruangan yang berada di rumah sakit Chiwagon Jambingin. Halo, Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku, Abis. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah mistis, kisah horror yang datang dari negeri Kinsey. Yaitu tentang rumah sakit jiwa Gonjam, yaitu rumah sakit jiwa terangker di Korea Selatan. Jadi gimana sih kisah horror yang menyelimuti rumah sakit Gonjam ini? Yuk kita simak kisah selengkapnya. Bagi para penyuka tempat horror atau tempat mistis yang ada di Korea Selatan, mungkin gak asing lagi tentang keangkeran rumah sakit jiwa Gonjam. Jadi rumah sakit yang dibangun pada tahun 1950 ini mulai dioperasikan secara aktif pada bulan Desember tahun 1992. Dan ditutup pada bulan Juli tahun 1996. Dan menurut isu yang beredar kalau yang si pemilik rumah sakit jiwa Gonjam ini terburu-buru saat polisi melakukan sebuah penyelidikan di rumah sakit tersebut. Sehingga ia meninggalkan semua barang-barangnya secara utuh ya, tanpa sempat untuk memindahkan sisa-sisa barang yang ada di rumah sakit Gonjam ini. Sehingga menyebabkan rumah sakit ini terkesan sangat angker dan menyeramkan. CNN bahkan menobatkan rumah sakit jiwa Gonjam ini menjadi tempat terangker dan terseram di bumi. Dan rumah sakit Gonjam ini beralamat di Provinsi Gyeonggi di Bukit Kota Gwangju dan Kabupaten Gonjiam di Jalan Sinde 114 Korea Selatan. Jadi ada beberapa hal yang membuat rumah sakit jiwa Gonjam ini terkenal mengerikan. Jadi yang pertama, rumah sakit jiwa Gonjam ini didirikan pada tahun 1950. Dan pasien dari rumah sakit ini bukan hanya dari pasien umum biasa. Jadi pasien rumah sakit Gonjam pada tahun 1950 merupakan tentara perang yang mengalami depresi atau gangguan jiwa. Dan yang kedua, yang membuat tempat ini mengerikan yaitu tempat ini terletak di Bukit Terpencil yang berada di tengah-tengah hutan. Dan yang ketiga, yang membuat tempat ini seram yaitu tersebarnya rumor-rumur yang membuat tempat ini terkesan sangat angker dan lain-lain. Nah, memang angker sih. Jadi rumor yang pertama, jadi menurut cerita-cerita yang tersebar, jadi dulunya ini ada dokter, seorang dokter yang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan. Dan ia pun memutuskan untuk bunuh diri di tempat tersebut, di rumah sakit Gonjam tadi. Dan rumor yang kedua, bahwa meninggalnya secara misterius para suster dan para pasien rumah sakit jiwa. Dan meninggalnya tidak diketahui sebabnya. Jadi meninggal satu persatu secara misterius dan ditemukan secara gak wajar gitu kan ya. Tapi si keluarga dari suster dan perawat ini diam dan pungkam tanpa berani untuk mengungkap penyebabnya. Dan rumor yang ketiga, tersebarnya berita bahwa ada sisa dari pasien rumah sakit jiwa yang sekitar 45 orang dan juga susternya ini memutuskan untuk bunuh diri secara bersamaan di rumah sakit jiwa Gonjam. Sehingga banyak rumor yang tersebar tentang angkernya rumah sakit jiwa Gonjam. Tapi kalau menurut cerita dari orang Korea sendiri, ada beberapa fakta. Jadi gak menurut rumor yang beredar gitu. Jadi yang fakta yang pertama ini karena adanya pembangunan saluran pipa bawah air, bawah tanah, pipa air di bawah tanah. Sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan anak-anak dari si pemilik rumah sakit Gonjam ini tidak mau melanjutkan pembangunan atau menghentikan pengoperasian rumah sakit Gonjam ini. Dan alasan yang kedua, memang keluarga dari si pemilik rumah sakit ini sudah tidak mau mengoperasikannya karena mereka tinggal di Amerika. Dan alasan yang ketiga, pajaknya ya, pajak. Atau untuk balik nama atau sertifikat jika si pemilik ingin mewariskan ke si anak-anak mereka itu sangat mahal. Itu sekitar 40 miliar sampai 50 miliar. Mahal banget dan ya. Dan alasan yang keempat, tempat ini sering dijadikan lokasi ujinyali para orang-orang yang suka. Mencari hantu atau mencari penampakan ya. Jadi tempat ini sempat ditutup dan diberikan pagar pembatas supaya para turis dan orang-orang berhenti untuk bertatangan di rumah sakit ini. Dan supaya mereka berhenti untuk melakukan ujinyali atau melakukan aktivitas yang membahayakan ya. Gimana enggak seribu orang datang pertahunnya hanya untuk berujinyali di rumah sakit Gonjam ini. Dan aktivitas ujinyali ini dimulai lagi karena ada seorang yang menyebarkan jalan tikus bagaimana untuk mengakses ke rumah sakit Gonjam ini. Dan disebarluaskan ke komunitas mereka. Jadi kenapa sih banyak orang-orang yang suka ujinyali atau melakukan hunting foto gitu di rumah sakit jiwa Gonjam ini. Karena memang kalau dilihat dari bangunan ya memang bangunan tua seram. Jadi dari catnya yang mengelupas dan berada di bukit terpencil di tengah-tengah hutan. Dan yang paling membuat seram sisa-sisa perabotan yang ditinggalkan oleh pemiliknya begitu saja. Jadi seperti tempat tidur, baju-baju pasien, baju dokter, alat kesehatan gitu. Dan tempat ini kotor banget, terbengkalai dan hampir rumbuh ya pada masa itu. Dan enggak terawat, banyak ditumbuhi lumut gitu. Itu yang membuat tempat ini begitu mengerikan dan seram. Jadi banyak laporan dari warga sekitar yang melaporkan adanya suara-suara aneh gitu di sekitar rumah sakit Gonjam. Jadi ada beberapa kisah mistis yang datang dari orang yang pernah melakukan ujinyali di rumah sakit jiwa Gonjam ini. Di awalnya dia masuk melalui jalan rahasia di belakang rumah sakit ini. Dan ketika dia masuk, dia memutuskan untuk bersilah dan menaruh beberapa kamera. Dan dia pun nekat melakukan itu sendirian. Pada awalnya dia mendengar suara burung gitu, burung lumayan. Sunyi, sepi gitu. Dan lama-lama dia merasakan suasana mistis yang mencekam. Jadi suhawah ruangan di rumah sakit Gonjam ini mulai terasa panas. Dan dada dari orang yang melakukan ujinyali ini terasa berat dan sesak gitu kan ya. Dan dia pun masih nekat gitu untuk melanjutkan proses ujinyali ini. Hingga ia mendengar suara dentuman yang sangat keras dari salah satu ruangan yang berada di rumah sakit jiwa Gonjam ini. Dentuman yang sangat keras. Yang seperti barang yang dilempar hingga tujuh kali gitu. Jadi sangat keras gitu kan ya. Bayangin kalau kita di tengah-tengah rumah sakit terbang kalai yang cukup lama dan terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu hal yang masih lama mengerikan. Dan si orang yang melakukan ujinyali ini takut dong. Dan ia pun memutuskan untuk mengakhiri ujinyali tersebut. Jadi saking banyaknya turis yang datang untuk melakukan foto dan ujinyali di rumah sakit jiwa Gonjam ini. Bahkan sampai seribu orang yang datang pertahunnya hanya untuk foto. Pihak pemilik gedung ini, pemasang CCTV dan polisi pun melakukan patroli setiap jamnya. Untuk menangkap orang-orang yang nekat masuk dan menyusup rumah sakit. Gonjam ini hanya untuk berujinyali. Biasalah kebacaan orang-orangnya. Semakin dilarang, semakin dia lakukan. Dan karena si penduduk warga sekitar ini terganggu. Hingga pemerintah memutuskan untuk menghancurkan gedung rumah sakit Gonjam ini pada tanggal 28 Mei tahun 2018. Jadi gedung ini sudah hancur rata oleh tanah kalau kalian mau melihat gedung ini. Tapi kalau kalian ingin merasakan sensasi seram, kalian bisa lihat, nonton film yang berjudul Gonjianna The Haunted of Ashmen. Kira-kira tahun 2018an itu ya, rilisnya. Serem sih, lumayan lah. Cukup seram. Terbayang-bayang di telinga kalian. Coba tonton deh ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah rumah sakit jiwa Gonjam ini merupakan rumah sakit berhantu? Atau memang hanya segeda rumor yang diciptakan orang-orang untuk membuat sensasi atau membuat seolah-olah tempat ini berhantu? Tapi kalau menurut aku memang dunia gaib itu memang ada ya. Mau percaya atau nggak percaya? Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di channel aku, Abis Creepy. Supaya kita bisa membahas sesuatu yang lebih horor lainnya. Hanya di channel aku, Abis Creepy. Semoga kita jumpa.